Pada dua tahun terakhir, kasus diare yang terjadi di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, terdapat sebanyak 1.236 kasus dan meningkat pada tahun 2019 yang menunjukkan angka 1.704 kasus diare. Pihak Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh telah mendata kasus diare di setiap kecamatan di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Pada tahun 2018, kasus diare terbanyak didominasi berada di puskesmas Kumundebay dengan jumlah 201 kasus. Sementara pada tahun 2019, kasus diare didominasi ditemukan di puskesmas Sungai Penuh dengan jumlah 399 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Hadmizar menuturkan, Penyakit diare menyerang seluruh tingkatan usia, namun didominasi terjadi pada usia 20 tahun ke atas akibat pola konsumsi makanan yang tidak sehat. Untuk 2018, kasus diare itu 1.236 kasus tertinggi di puskesmas Kumunde, 201 kasus. Dan untuk peningkat umur yang tertinggi itu 20 tahun ke atas. Untuk 2019, kasus diare itu 1.704. 1.704 yang tertinggi di puskesmas Kumunde, sebanyak 39 kasus. Dan untuk kegulangan umur juga itu 20 tahun ke atas. Ini mungkin dikenakan perilaku makanan berkas. Fendri, Jek TV melaporkan